Intro Salam ET News Jumpa lagi di program berita kami Hari ini kami akan informasikan tentang baru-baru ini Dikabarkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam bahaya sedang menjalani operasi jantung Media Jepang melaporkan bahwa Kim Jong Un gagal menjalani operasi stand jantung terlalu panjang Yang menyebabkan Kim Jong Un menjadi pegetatif setelah operasi Saat ini, berita ini belum dikonfirmasi dan beberapa orang di komunitas medis mempertanyakan peristiwa itu Simak berita selengkapnya Pada 24 April 2020, editor media Jepang Mingguan Modern Weekly Daisuke Kondo Mengutip informasi dari staff medis komunis Tiongkok Menyebutkan bahwa Kim Jong Un menjadi pegetatif setelah menjalani operasi kardiofaskular Laporan itu menyatakan bahwa Kim Jong Un tiba-tiba jatuh ke tanah dalam keadaan koma Selama kunjungan lapangan beberapa hari sebelumnya dan segera dikirim ke rumah sakit terdekat untuk penyelamatan Korea Utara mendesak agar pihak komunis Tiongkok segera mengirim tim medis dari Beijing Komunis Tiongkok mengirim tim yang berjumlah hampir 50 orang dipimpin oleh dokter dari Pusat Penyakit Jantung Nasional dan Rumah Sakit 301 Tentara Komunis ke Pyongyang Laporan itu mengatakan bahwa tim medis Kim Jong Un tidak sabar menunggu dan memutuskan untuk melakukan operasi stand jantung darurat Ini awalnya operasi kecil dan stand dimasukkan ke dalam pembuluh darah paling penting dalam waktu sekitar 1 menit sudah selesai Ahli bedah jantung yang melakukan operasi itu pernah dilatih di Tiongkok Tetapi selama operasi dokter sangat gugup, tangannya gemetar dan dia tidak pernah mengoperasi tubuh sebesar Kim Jong Un Pada akhirnya dokter perlu sekitar 8 menit untuk memasukkan stand Setelah menyelesaikan operasi, Kim Jong Un menjadi vegetatif Bahkan jika tim medis komunis Tiongkok tiba, tidak bisa melakukan apapun Menurut laporan media sebelumnya, Kim Jong Un memiliki berat sekitar 130 kg Reuters juga mengutip tiga sumber baru-baru ini bahwa Departemen Luar Negeri Komite Sentral Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab untuk urusan Korea Utara mengirim sekelompok ahli medis ke Korea Utara Meskipun tidak jelas apa tujuan sebenarnya, itu bertepatan dengan keraguan status kesehatan Kim Jong Un yang menyebabkan perhatian luar Karena Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup, berita yang dikutip oleh Daisuke Kondo tidak dapat dikonfirmasi saat ini Namun orang medis anonim yang diawancari oleh reporter ini menunjukkan bahwa media Jepang melaporkan bahwa ada keraguan karena stand jantung tidak memerlukan pembedahan Itu diselesaikan ketika pasien dalam keadaan sadar dan tidak ada masalah penempatan stand yang terlalu lambat yang mengakibatkan hipoksia Ini tidak berhubungan langsung dengan obesitas Orang medis yang percaya bahwa berita yang dikutip oleh media Amerika Serikat CNN yang menduga Kim Jong Un mengalami kematian otak selama operasi bypass arteri koroner Lebih bisa dipercaya, karena ada beberapa kendala bagi orang yang terlalu gemuk untuk melakukan operasi bypass Komplikasi seperti kerusakan otak dapat terjadi selama atau setelah operasi dan angka kematian dari operasi adalah sekitar 1% hingga 3% Dia percaya bahwa laporan media Jepang yang mencurigai bahwa operasi bypass keliru dilaporkan sebagai operasi stand Saat ini ada berbagai pendapat tentang status sebenarnya Kim Jong Un Tetapi opini publik umumnya berspekulasi bahwa ada masalah besar dengan kesehatannya Chin Feng, Wakil Direktur Stasiun Konfrehensif Televisi Satelit Hong Kong dan mantan reporter politik TV Satelit Hong Kong Koenik Secara terbuka mengisyarkan kepada Waipo pada tanggal 24 April bahwa Kim Jong Un sudah meninggal Pada malam tanggal 24 April, Chin Feng menerbitkan dua lilin di Waipo yang ditafsirkan oleh para netizen Sebagai kesan bahwa Kim Jong Un sudah mati, Waipo ini kemudian dihapus Chin Feng menjelaskan Teman-teman yang terkasih, saya benar-benar tidak menghapus Waipo sendiri Mungkin komentar kalian terlalu tinggi, atasan mengurus situasi secara keseluruhan TV Satelit Poenik Hong Kong diakui sebagai media komunis cokok di Hong Kong Pendiri TV Poenik, Poenik dituduh memiliki latar belakang militer Tiongkok Pada saat rumor tentang kehidupan dan kematian Kim Jong Un membingungkan Teoretikus politik Amerika Chen Pokong mengatakan dalam program NTD Hot Interaktif Bahwa rumor tentang operasi bypass jantung Kim Jong Un merujuk pada ahli bedah yang terlalu gugup untuk memulai Sehingga efeknya tidak bagus Akibatnya dilaporkan bahwa Kim Jong Un mati otak atau cacat Ini lebih sesuai dengan situasi di taktor di negara-negara tertutup Media senior minister Si San juga mengatakan bahwa di negara otoriter Di negara dengan konsentrasi kekuatan tinggi Keselamatan seorang pemimpin tentu akan berdampak besar pada dunia bukan hanya negara itu Dari desas-desus tentang operasi Kim Jong Un Ia berpikir tentang kematian mantan pemimpin Soviet Stalin Tim ahli medis Stalin memiliki 8 orang Pada akhir tahun 1940-an semuanya ditembak Jadi pada akhirnya ketika Stalin pingsan karena stroke Tidak seorang pun tidak ada ahli medis yang berani menilai bagaimana cara merawatnya Dan akhirnya Stalin meninggal karena tidak segera mendapat perawatan Sejauh ini dunia luar belum diberitahu tentang berita konklusif Kim Jong Un Tetapi ketidakhadirannya baru-baru ini pada Kongres Rakyat Tertinggi Korea Utara Dan acara festival matahari terpenting Korea Utara menyebabkan banyak spekulasi publik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!